Lur, di Provinsi Jambi ini berbagai macam kriminal-kriminal yang ada nih lur. Nah, tapi ini ada nih buat narapidana nih kabar gembiranya nih. Ada sebanyak 3.540 narapidana di wilayah Kemenkumham, Jambi diusulkan menerima remisi kemerdekaan RI ke-77 mendatang. Alhamdulillah nih. Dari ribuan narapidana ini, sebelas diantaranya dapat langsung bebas dari hukuman. Ini buat narapidana nih. Ini harus digunakan dengan baik remisinya. Jangan melakukan kesalahan yang sama. Yang mana pantauannya? Kita tengok. Di pantauan, Bang Jek. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi mengusulkan 3.540 narapidana yang menjalani hukuman di sebelas lapas di Provinsi Jambi untuk mendapatkan usulan remisi atau pemotongan masa tahanan pada hari raya kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 mendatang. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kemenkumham Jambi, Aris Munandar mengatakan, Pemberian remisi akan dilakukan tepat tanggal 17 Agustus 2022. Dari 3.540 tahanan tersebut, 11 orang diantaranya dinyatakan langsung bebas setelah mendapatkan potongan masa tahanan. Ribuan tahanan tersebut merupakan narapidana dari berbagai kasus, dari narkotika, kriminal umum, bahkan tindak pidana korupsi. Namun demikian, jumlah narapidana yang diusulkan masih bisa bertambah jika ada syarat yang telah dipenuhi. 22 remisi dari Jambi sudah kita usulkan. Jadi sudah kita usulkan sejumlah 3.540 orang. Dari warga binaan 4.885 orang warga binaan, Nabi 4.153 tahanan 732 pada hari ini. 3.540 narapidana tersebut tersebar di sebelas lapas, yakni lapas kelas 2 A. Jambi sebanyak 949 orang, lapas kelas 3 Sarolangun 198 orang, lapas kelas 2 Bangko 248 orang, selanjutnya dari lapas kelas 2 B. Tebo 302 orang, lapas 2 Kuala Tungkal 345 orang, lapas kelas 2 B. Bulian 172 orang, lapas narkotika kelas 3 Muara Sabak 703 orang, lapas perempuan kelas 2 B. Jambi 161 orang, lapas kelas 2 B. Sungai Penuh 105 orang, dan LPKA kelas 2 B. Jambi 65 orang. Di Masanjaya, Jek TV melaporkan.